PASCA PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN BATAS WILAYAH KOTA CIRBON dan KABOPATEN CIRBON Pemerintah Kota Cirbon diberi batas waktu hingga bulan Oktober untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sekretaris Daerah Kota Cirbon Agus Mulia dimengatakan, administrasi kependudukan warga perbatasan khususnya Kelurahan Sukapura harus selesai sebelum tahapan pemilu pemutahiran data pemilih. Distuk Capil akan menyampaikan berapa masyarakat dan kakak yang masuk administrasi kependudukan Kota Cirbon secara valid. Sementara ini sekda masih fokus pada penyelesaian administrasi kependudukan admin duk warga perbatasan. Sementara untuk sektor lain seperti pembangunan akan dilakukan survei terlebih dahulu. Sekda menyebut ada 13 titik batas wilayah berupa bidang tanah dan bangunan yang belum disepakati kewenangan pembangunannya, karena masih memerlukan peninjauan. Nantinya kesepakatan itu dibangun berdasarkan hasil survei. Database kependudukan kita sudah clear, terutama yang diperbatasan. Karena Oktober kan tahapan pemutahiran data pemilih ya. Sektor lain menyusul, nanti setelah kita akan lakukan peninjauan lokasi secara bersama-sama, khususnya ke 13 titik yang memang masih belum ada kesepakatan. Tapi memang kesepakatan itu dibangun berdasarkan hasil peninjauan lokasi. Sementara Pemkot Cirebon memiliki peta rencana detil tata ruang, RDTR yang memang sudah disesuaikan dengan batas wilayah berdasarkan Permendagri No. 75 tahun 2018. Nantinya tidak ada lagi batas yang memotong bidang, tetapi nanti ada batas dengan kabupaten menggunakan jalan, ataupun batas lainnya berdasarkan RDTR. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon.